Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Kaligrafi Jailan Hai teman-teman balik lagi di channel saya Sebelum kita mulai Jangan lupa like, subscribe Dan klik loncengnya Dan share jika kalian suka Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Kaligrafi Jailani Kaligrafi Jailani kini berada di Kampung Sawat Pondok Pilati, Bekasi Mari kita lihat hasil karya kami Selama ini dalam pembuatan Lukis kubah dan kaligrafi Leher kubah Kali ini Kaligrafi Jailani akan mengupas tentang proses pembuatan kubah awan Dengan teknik lukis kuas dan dusak Dari mulai kubah yang masih polos Kita pasang steger Seadanya Untuk pekerjaan kubah awan ini Karena kubah awan ini tidak terlalu memerlukan steger yang rapat Karena bagian-bagian tertentu saja yang akan dibuat Awannya Jadi bisa digeser-geser Dengan steger seadanya Insya Allah kami bisa membuat lukisan kubah ini Nah ini kita mulai dengan pengecatan dasar Jadi kubah yang polos ini dicet dasar dengan warna biru muda Biru langit Yaitu campurannya antara biru tua dengan putih Kita pakai cetmowilek Cetmowilek ini jenisnya kalau biru ini disebut cyanid blue Cyanid blue dicampur dengan white putih Nah perbandingannya 50% 50% Nah ini kita akan membahas tentang pengecatan kubah Lukisan dengan koas Dengan koas nanti selanjutnya finishing dengan semprot Di video ini kami hanya menuangkan lukisan dari koas saja Karena untuk kubah paintingnya nanti kita bikin video dari video yang lainnya Nah ini dia tim kaligrafi Jailani Sedang menggoreskan karyanya Yaitu melukis kubah dengan koas Nah ini dia di ketinggian ini Beliau melukis dengan koas Nah ini pelukis ini spesial Khusus buat pekerjaan kubah Alhamdulillah saya disini cuma bisa membantu saja Karena saya lebih fokus ke kaligrafi bagian bawah Ini hanya sedikit saja Yang kurang-kurang nanti saya rapihkan Biar kelihatan hidup lukisan awannya Dengan cara menghaluskan dari bagian-bagian awannya Tim kaligrafi Jailani ahli di bidang lukis-melukis Ini namanya Muhammad Pajar Muhammad Pajar ini sudah berpengalaman Di bidang lukis-melukis Termasuk ini Lukis kubah yang ada di asmi ini Kami datangkan beliau Biar hasilnya bisa maksimal Nah ini beliau Keahliannya dalam menggoreskan Kuasnya Sangat rapih Beliau kasih dasar-dasar dulu Sehingga awan itu seakan-akan Sebetulan ada di langit Ada di langit yang warna biru ini Nah ini hasilnya nih Sudah kelihatan Sudah kelihatan hasilnya Sangatlah bagus Nah ini awannya seperti Real Seperti nyata Benar-benar awan Nah ini dia lukisannya Nah ini alhamdulillah Beliau ini profesional Dalam lukis Nah ini Sedetir Mungkin beliau tuangkan Goresan-goresannya Awannya Sangat hidup Seakan-akan berada di Alam nyata Nah ini masih berbentuk lukisan Nah ini bentuknya sudah bentuk Nah Alhamdulillah Pekerjaan Sudah mulai nampak Hasilnya Sudah mulai kelihatan Di ketinggian 15 meter Dengan hanya Dua pasang steger Beliau Keberaniannya Alhamdulillah Sangat bisa diandalkan Karena Dalam Proses pengerjaan Kalografi kubah ini Yang utama itu Harus Ada keberanian Kalau tidak berani Tidak bisa Karena ketinggian ini Walaupun dia ahli lukis Kalau tidak ada keberanian Untuk naik Tidak bisa Karena disinilah Keberanian di kubah ini Yang harus kita Apa namanya Beranikan diri Lukisan kubahnya Sudah mulai nampak Penuh Sudah 75% Terus Sudah keliling Nah ini dia hasilnya Hasilnya sudah mulai nampak Untuk bagian kubah Ini baru dilukis saja ya Belum kita Finishing dengan Semprotan Jadi kubahnya Masih Awan cerah Awan cerah Tidak ada kabutnya Nanti kalau sudah ada Sudah disemprot Itu baru awan berkabut Nah ini masih awan cerah Sangat cerah sekali Itu kelihatan Keliatan nyata Cerah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Untuk video kali ini Sampai disini dulu Dan kita lanjut Kepada finishing Pembuatan Kubah awan ini Dengan Spray Painting Dengan penyemprotan Kubah Sampai jumpa lagi Di video Proses Pembuatan Pembuatan Kubah awan Dengan Spray Painting Di video berikutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton